Demi mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, ratusan warga padati Aula Gedung Juang, Sulingan. Warga yang hadir pada umumnya berasal dari Kelurahan Sulingan dan Kota Tanjung, tapi tak sedikit juga yang datang dari luar Kota Tanjung. Mereka hadir atas undangan klik natural, sebuah perusahaan nutrisi berbasis Amerika Serikat yang telah melebarkan sayap usahanya ke Indonesia. Di Indonesia perusahaan ingin mengambil nama PT Nutrisi Putri Indo. Kami dari pemerintah daerah menyambut baik dan mengapresiasi upaya ini dan kami berharap masyarakat Takolong bisa memanfaatkan event ini secara lebih bagus sehingga akan tercipta hal-hal yang mengarah kepada upaya kesehatan masyarakat. Jadi kami pemerintah daerah sebenarnya juga terbantu dengan aktivitas-aktivitas seperti ini. Jadi kami juga melakukan sosialisasi-sosialisasi pemberdayaan kepada masyarakat kaitannya bagaimana masyarakat bisa secara mandiri itu mengupayakan kesehatannya. Nah dengan adanya stakeholder terkait, ada pihak-pihak yang membantu kami itu merupakan bagian dari yang meringankan beban kami. Dan salah satunya adalah event hari ini. Nah ini mungkin berkali yang perlu kami apresiasi dari pemerintah daerah. Adang Jonathan Wibisono, manajer Klik Natural mengatakan PT Putrindo selama dua bulan di Kabupaten Tabalong terhitung sejak 21 September 2016 memberikan sosialisasi serta pengecekan kesehatan secara gratis kepada warga Kabupaten Tabalong. Kegiatan ini akan kami selenggaranya selama dua bulan berturut-turut. Jadi kecuali hari Minggu ya, jadi mulai hari Senin sampai hari Sabtu kecuali hari Minggu. Dan kami juga salah satu kami bersedia untuk berkunjung ke rumah. Jika kami temukan ada masyarakat yang membutuhkan kunjungan, kami bersedia untuk datang ke rumah. Kegiatan kami ini lebih cenderung di bidang preventif kesehatan yang mana melalui kegiatan seminar ini kami berusaha mengedukasi masyarakat tentang bagaimana caranya mencegah sebuah penyakit. Karena banyak orang kita yang awam dengan masalah kesehatan. Bagaimana kita bisa mengetahui gejala-gejala diabetes, kemudian gejala penyakit stroke, darah tinggi, hipertensi, dan sebagainya. Dan bagaimana cara mengantisipasinya hal tersebut. Dan pola makan seperti apa tentunya akan kami sampaikan juga seperti itu. Kegiatan kami ada tiga program kegiatan. Yang pertama adalah edukasi kesehatan. Jadi kami akan berbagi informasi kesehatan seputar masalah kesehatan. Mengapa seorang bisa mengalami penyakit jantung? Mengapa seseorang bisa mengalami diabetes? Mengapa seorang bisa mengalami penyakit stroke? Dan penyakit-penyakit seperti ini adalah penyakit-penyakit non-infeksi. Yang mana cara pengantisipasinya sangat susah. Makanya diperlukan pemahaman yang lebih supaya kita bisa mengetahui bagaimana cara menanggulanginya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga adakan deteksi dini. Ada pemeriksaan kesehatan, seperti contoh cek tensi, kemudian cek asam murad, cek gula darah, dan lain sebagainya. Ada terapi-terapi juga yang kami siapkan di sini. Dan berikut juga ada solusi kesehatan berbentuk herbal yang kami perkenalkan untuk Bapak-Ibu sekalian. Diharapkan kepada masyarakat dapat memanfaatkan media ini untuk lebih bisa menggali hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, serta untuk lebih bisa membiasakan berperilaku hidup sehat. Dari Tanjung, Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.